Pertama, tadi minta penjelasan kepada Ibu Kepala Dinas BKHB dan mitra KPAI. Jadi, pertama adalah menurut kelihatan dan menyesalkan kejadian ini. Tentunya kita berharap kepada aparat untuk segera menyelesaikan. Menyelesaikan dan menangkap pelaku yang melakukan perbuatan yang Presiden bilang resikonya harus dikebiri, bahkan terkeluar di perpunan. Ini kan berhasil peristiwa yang sangat memprihatinkan. Yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan mengambil inisiatif bersama KPAI untuk kayak semacam perlindungan dalam mengikuti kegiatan proses belajar-mengajar. Terutama pada ujian akhir sekolah, di tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan KPAI khusus. Selanjutnya, titik 3 AKB pun juga melakukan pembinaan fisiologis, mental, terapi-terapi dalam rangka membangkitkan semangat yang bersangkutan. Apalagi, ini kan baru umur 12 tahun ya, sehingga recovery ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita mengutuk dan kita menyesalkan.